Seiring dengan diterapkannya kembali sistem pembatasan kendaraan bernomor ganjil genap di DKI Jakarta, mulai 3 Agustus, transportasi publik MRT beroperasi kembali. Meski memperpanjang waktu operasional, PT MRT Jakarta ini tetap membatasi jumlah penumpang perkereta guna mengantisipasi penyebaran virus korona. Hari pertama penerapan sistem pembatasan kendaraan berplat nomor ganjil genap di Ibu Kota, suasana stasiun Mass Rapid Transit atau MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan terpantau normal. Mulai 3 Agustus, PT MRT Jakarta mengoperasikan rangkaian kereta pukul 5 pagi hingga 10 malam pada hari kerja dan pukul 6 pagi hingga 8 malam pada akhir pekan. Untuk mengantisipasi kepadatan di jam sibuk pukul 7 hingga 9 pagi dan pukul 5 sore hingga 7 malam setiap hari kerja, PT MRT Jakarta menerapkan headway atau waktu kedatangan antar kereta per 5 menit. Selain membatasi jumlah penumpang 62 hingga 67 orang per kereta, selama masa PSBB transisi fase ketiga DKI Jakarta, PT MRT Jakarta tetap mengoperasikan 14 rangkaian kereta pada hari kerja. Saya sebetulnya agak sedikit keberatan karena saya kerjanya mobile, kemana-kemana kita harus menggunakan kendaraan, tapi dengan begini saya agak sedikit lebih ter... harus menata kembali gitu loh jadwal-jadwal pekerjaan. Pilihannya kenapa MRT ini? Mungkin dari segi kepadatan penumpang, fisikal distansinya agak lebih terjaga mungkin dibanding KRL ya. Yang selama ini saya lihat KRL agak sedikit penuh dan agak sedikit kurang begitu teratur.